Terkadang kita terlalu fokus dengan apa yang namanya kekurangan sampai-sampai kita lupa kalau setiap manusia itu juga memiliki kelebihannya masing-masing. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Vince. 20 tahun yang lalu Vince merupakan anggota dari boy band yang terkenal bernama Stereo Dream. Dimana boy bandnya itu pernah mengadakan tour keliling dunia untuk menyapa ribuan fansnya yang tersebar di penjuru dunia. Namun saat ini semua itu sudah berubah 180 derajat. Vince bukan lagi seorang superstar. Ia kini hanyalah seorang pengangguran yang hidup lontang lantung seperti gelandangan. Dan demi mengisi perutnya yang keroncongan, Vince memutuskan untuk ngamen. Ia lalu pergi dari satu kafe ke kafe lainnya sambil kemana-mana menenteng piano bututnya. Tapi sayangnya gak ada satupun kafe yang mau menerimanya. Hal itu lantas membuat Vince mendadak merasa kenyang. Ia Vince kenyang dengan penolakan demi penolakan yang harus ia telan setiap harinya. Lalu Vince pun memutuskan untuk ngamen di pasar. Tapi baru aja mulai ngamen, Vince sudah kembali harus mendapat hinaan dari seorang penjual yang ada di sana. Karena melihat Vince sekarang hanyalah seorang pengamen yang gak ada masa depannya. Gak mau ambil pusing dengan hinaan itu, Vince pun memilih untuk bodo amat dan segera lanjut ngamen. Bagaimanapun juga ia butuh uang demi bisa makan hari ini. Dan sewaktu sedang asik ngamen, tiba-tiba datang seorang bocah bernama Steve yang memukul ikursi dengan stick drumnya. Awalnya Vince merasa terusik dan meminta tuh bocah untuk berhenti mengganggunya. Tapi lama-kelamaan Vince merasa ketukan Steffi menyatu dengan musiknya. Vince gak nyangka ngamennya kali ini berhasil memikat perhatian banyak orang. Ia yakin itu semua terjadi karena permainan Steffi yang sangat keren. Vince pun kemudian menghampiri Steffi. Ia ingin berkenalan dan berterima kasih kepada Steffi. Namun baru aja Vince say hello, Steffi udah keburu dibawa pergi oleh ibunya. Besoknya Vince kembali mendatangi sebuah kafe. Kali ini ia bertemu dengan seorang pelayan baik hati bernama Mel. Di situ Mel memberikan Vince segelas pinuman gratis. Dan setelah itu ia juga bicara ke bosnya yang bernama Dave. Agar mau menerima Vince tampil di sana. Namun mau beribu kali Mel mencoba membujuknya. Dave tetap kekeh gak mau menerima Vince. Mengetahui kenyatahan pahit itu, Vince pun langsung berajak pergi. Siangnya di tengah terik matahari, Vince tersadar bahwa uang di dompetnya sudah bener-bener habis. Karena gak ada pilihan lain lagi, Vince pun kemudian mengambil makanan yang ada di pasar loak. Yang memang disediakan secara gratis. Dan setelah itu Vince gak sengaja mendengar suara gendang yang berasal dari gedung sebelah. Dengan cepat Vince segera pergi ke sana. Dan betapa kagetnya Vince saat mendapati Steffi lah yang ternyata memainkan gendang itu. Rupanya saat itu Steffi sedang mengikuti terapi musik untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dimana Steffi sendiri adalah orang autisme. Karena sudah terlanjur masuk ke gedung itu, Vince pun mau gak mau disuruh ikut menabuh gendangnya. Dan selesai terapi musik, Vince mencoba ngobrol dengan Steffi. Dan sesuai dugaannya, Steffi ternyata memiliki selera musik yang sangat bagus. Dan tiba-tiba Vince teringat dengan adiknya yang bernama Ted. Jadi saat Vince dulu masih kecil, ia sering bermain musik bersama adiknya itu. Dimana adiknya akan memainkan harmonika di saat Vince sedang memainkan pianonya. Kini Vince sangat merindukan adiknya. Ia gak lagi bisa memeluk adiknya itu karena ia telah tenang di pangkuan Tuhan. Kesokan harinya, Vince kembali mendapatkan penolakan. Dan ketika akan pulang ke kosannya, ia tiba-tiba dihampiri oleh penjual yang waktu itu menghinanya. Kali ini tuh penjual hanya ingin memberitahu Vince kalau video ngamenya kemarin bersama Steffi telah ditonton ratusan ribu orang. Dengan cepat, Vince pun menunjukkan video itu kepada Dave. Jika Dave mau memberikannya kesempatan, ia pasti bisa membuat kafenya semakin rame. Dan Dave pun akhirnya setuju. Asalkan Vince tampil bersama Steffi. Lalu Vince pun menyampaikan kabar gembira itu kepada Steffi. Sambil menunjukkan video mereka, Vince pun terus membujuk Steffi agar mau tampil bersamanya. Amber yang gak sengaja mendengarnya itu pun tentu saja menantangnya. Ia lantas mengajak Steffi pergi. Dan gak mau nyerah gitu aja, Vince segera mencari alamat rumah Steffi. Dan sesaat setelah menemukannya, ia pun langsung menemui Steffi. Disitu Vince terlihat terus meyakinkan Steffi kalau dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Setelah manggung dari kafe itu nanti. Yang mana salah satunya Steffi bisa saja mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah musik. Impianya sedari dulu. Mendengar itu Steffi pun otomatis tergiur. Setelah berhasil meyakinkan Steffi, Vince kemudian meyakini Amber. Namun sayangnya Amber tetap menolak. Dan kemudian terjadilah perdebatan panjang diantara mereka berdua hingga membuat Steffi kambuh. Dengan buru-buru Amber pun mencari stick drum Steffi. Sementara itu Vince mencoba menenangkan Steffi sesuai dengan terapi musik yang pernah mereka pelajari. Melihat Vince berhasil menenangkan Steffi, hati Amber pun luluh. Ia lantas mengizinkan Steffi tampil di kafe bersama Vince. Dan sejak saat itu hari demi hari Steffi lalui dengan latihan bersama Vince. Bahkan dari latihan itu mereka berhasil menciptakan sebuah lagu. Lalu Vince pun mengajari Steffi melakukan selebrasi setelah nantinya mereka berhasil manggung. Stand up, try this. Stand up man. Dan di hari berikutnya Vince pergi menemui Austin Robert. Jadi Austin ini adalah salah satu anggota boybandnya Vince dulu yang sampai sekarang karir menyanyinya masih melejit. Tujuan Vince menemui Austin adalah untuk mengajaknya nonton penampilannya nanti di kafe. Karena Austin memiliki jadwal yang padat untuk menyiapkan tur terakhirnya, ia pun gak janji kalau bisa datang. Dan tibalah hari dimana Vince dan Steffi akan manggung di kafe. Sebelum tampil, Dave memperkenalkan 2-2 bocah sebagai band yang bernama Tin Man. Gak lama dari itu, Vince dan Steffi mulai menunjukkan penampilan mereka. Awalnya semua berjalan lancar. Namun saat memasuki lagu ketiga seorang pria botak tiba-tiba saja protes dan membuli Steffi. Gak terima Steffi dihina, Vince pun langsung ngehajar tuh pria botak. Sementara Amber langsung membawa pergi si Steffi. Dan atas kejadian itu, Vince udah gak boleh lagi menginjakan kakinya di kafe milik Dave itu. Dan di waktu yang bersamaan, Austin pun datang dan mencoba membantu Vince. Namun Vince menolaknya. Ia sebenarnya malu karena yang terjadi sama sekali gak sesuai dengan ekspetasinya. Kemudian Vince pun pergi ke rumah Steffi. Ia menjelaskan kepada Amber kalau ia terpaksa berantem karena ia gak ingin Steffi terluka. Tapi bagi Amber kekerasan bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan karena gak ingin kejadian yang sama terulang lagi, Amber pun memperingati Vince untuk menjauhi anaknya. Hal itu lantas membuat Vince kecewa berat hingga membuatnya mengamuk dan membanting apapun yang ada di kosannya dan siapapun yang lewat depan rumahnya. Seketika itu Vince pun teringat dengan masa lalunya. Dimana waktu itu Vince yang sedang terkenal berjanji akan segera kembali dari tur konsernya tepat di hari ulang tahun adiknya nanti. Dan sesaat setelah turnya berakhir, manajernya memberitahu kalau tur konser mereka akan diperpanjang. Jika Vince sampai gak ikut, ia gak segan-segan memecatnya. Gak berselang lama, Vince pun mendapatkan kabar kalau adiknya yang saat itu sedang sakit keras telah pergi menghadap sang pencipta. Tentu saja hal itu menjadi penyesalan terbesar Vince seumur hidupnya. Dan besoknya, Vince yang ingin menenangkan pikirannya pun segera pergi ke rumah sang ibu. Rupanya sejak adiknya meninggal, Vince jarang pulang ke rumah. Dan dengan cepat, Vince pun meminta maaf untuk semua hal yang telah terjadi. Lalu Vince menanyakan tentang keberadaan harmonika adiknya. Sayangnya ibunya sama sekali gak mengetahuinya. Di sisi lain terlihat Steffi yang sangat frustasi saat Vince gak ada bersamanya. Dengan belak-belakan Steffi bilang kalau ia ingin bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya. Yang bebas melakukan apa saja tanpa perlu pengawalan dari sang ibu. Bagaimanapun juga, Steffi gak ingin terus-terusan menyusahkan ibunya. Ia ingin ibunya kembali menari lagi. Karena sejak merawat Steffi, Amber berhenti menjadi penari. Padahal itu adalah dunianya. Malamnya, Steffi pun menyelina pergi keluar rumah. Ia mendatangi satu persatu kafe untuk membagikan brosur tentang The Teen Man. Steffi sengaja melakukannya agar ia dan Vince bisa manggung lagi. Meski awalnya Steffi mendapatkan penolakan, tapi akhirnya ia berhasil meyakinkan sebuah kafe yang berkenan membiarkan bandnya manggung lagi. Dan Steffi pun kemudian menyampaikan kabar itu ke Vince. Sayangnya Vince sama sekali gak antusias, mengingat Amber pasti gak akan mengizinkannya. Vince pun meminta Steffi untuk melupakan semuanya. Namun Steffi gak mau melakukannya. Dan sebelum kelas terapi musik dimulai, Steffi sengaja mempertemukan Vince dengan ibunya. Di situ Steffi menjelaskan kalau ternyata Vince gak sepenuhnya bersalah. Steffi yakin Vince terpaksa bertingkah seperti itu karena semata-mata ingin melindunginya. Dan singkat cerita, Amber pun memaafkan Vince. Dan saat kelas terapi dimulai, pelatih meminta Vince untuk menyanyi. Bukannya segera menyanyi, Vince malah melemparkan mic-nya itu kepada seorang wanita berkulit hitam. Vince yakin wanita itu bisa menyanyi jauh lebih bagus daripada dirinya. Hanya saja rasa minder membuatnya takut menunjukkannya. Dan setelah berkali-kali dibujuk, wanita itu pun mulai berani mengeluarkan suara emasnya. Dan setelah kelas terapi musik selesai, pelatih pun menawarkan Vince untuk menggantikan posisinya. Ia merasa Vince memiliki kepedulian yang tinggi untuk menolong orang lain. Gak peduli seberapa besar gajinya, pelatih pun mengingatkan Vince kalau kebahagiaan yang datang dari mengajar melalui musik lebih baik daripada uang ataupun kesuksesan. Di sisi lain, di studio terlihat Austin sedang menonton video penampilan Vince waktu di kafe. Setelah saya nonton tuh video Austin lalu buru-buru menghubungi Vince. Dan tanpa banyak basa-basi, Austin ingin mengundang Ben Vince untuk menjadi pengisi di pembukaan turnya nanti. Dan mendengar itu, Vince pun sontak kegirangan. Vince pun kemudian memberitahu Steffi bahwa kini mereka gak perlu lagi manggung di kafe-kafe. Karena mereka harus latihan untuk persiapan turnya Austin. Besoknya Austin mempertemukan Vince dengan manajer mereka dulu. Dan dengan cepat si manajer bilang kalau ia ingin Vince tampil sendirian tanpa Steffi. Hal itu lantaran si manajer gak mau kejadian di kafe terulang lagi. Lagian ia sudah menyiapkan seorang drummer yang lebih hebat daripada Steffi. Dan dengan berat hati, Vince pun menyampaikan kabar itu kepada Steffi. Di situ, Steffi sama sekali gak marah. Ia malah mendukung Vince untuk terus maju tanpa dirinya. Karena bagaimanapun kesempatan seperti itu gak akan datang untuk ketiga kalinya. Meski begitu, Steffi terus melewati hari demi harinya dengan terus berlatih dan belajar menjadi lebih mandiri. Ia lantas mencoba pergi sendirian tanpa ember dan juga stick drum yang senantiasa menemaninya. Untuk itu pula, ember kembali bisa menikmati hari-harinya sebagai penari. Sementara yang terjadi dengan Vince, ia baru saja mendapatkan sebuah paket dari sang ibu. Yang ternyata berisi harmonika milik mendiang adiknya dulu. Lalu ia pun disibukan dengan latihan persiapan tur Austin. Suatu malam gak ada angin gak ada hujan, ember pergi menemui Vince di kosanya. Sebelumnya ember berterima kasih dengan Vince karena telah membuat anaknya bisa mengembangkan bakatnya menjadi seorang drummer. Dan ember sama sekali gak mempermasalahkan Vince yang tampil tur sendirian tanpa anaknya. Yang ada ember malah mendukungnya dengan setulus hati. Karena yang sebenarnya Steffi butuhkan bukanlah sebuah ketenaran, tapi seorang teman. Dan beberapa hari kemudian, Vince pun diperdengarkan lagu ciptaannya yang baru saja dirombak habis-habisan oleh sang produser musik pilihan manajernya. Merasa itu gak sesuai dengan dirinya, ditambah lagi Vince gak mau kembali diatur-atur manajernya. Detik itu juga, Vince pun mengundurkan diri dari tur Austin. Di sisi lain, tampak terlihat Steffi yang merayakan ulang tahunnya bersama ibunya di sebuah restoran. Di hari ulang tahunnya itu, Steffi berharap agar dirinya bisa keterima di sekolah musik impiannya selama ini. Dan sewaktu akan beranjak pulang, Steffi dikagetkan dengan sebuah petunjuk. Mereka lalu bergegas mengikuti petunjuk itu, hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat. Di mana Vince dan Steffi pertama kali bertemu. Di sana sebuah panggung megah telah berdiri. Rupanya itu adalah kejutan yang sudah Vince persiapkan. Vince ingin kembali nge-band bersama Steffi. Ia lalu menyanyikan sebuah lagu khusus untuk Steffi. Dan di tengah penampilannya itu, Vince mengajak Steffi naik ke panggung untuk menunjukkan permainan drumnya yang begitu hebat. Dan kali ini Vince gak ingin mengulangi penyesalannya. Meski musik sangat penting baginya. Tetapi bersama orang-orang terdekatnya, tetaplah yang utama. Yang sampai kapanpun gak akan bisa. Tergantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!